Komunikasi ya teman-teman semua Jadi untuk bisnis kita Supaya bertumbuh juga butuh Dengan komunikasi yang baik Dan hari ini Tanpa berapa-apa lagi Kita sudah berdatangan seorang Coach Saya biasa panggilnya Coach Public Speaker Yang sudah Kalau kita bilang hantam ya Ceritanya di bidang Komunikasi dan dia juga Star diamond kita Adalah Uts, bunyi suyato Selamat pagi semua Oke kita lihat videonya sekalian ya Oh disini Oh di panggil dulu ya Panggil dulu Biar keliatan nih Kan ganteng Apa deh Siap Oke Sini kok nih Kita juga dulu Jangan lukis Oke, kita berhubungan sekali lagi Untuk Halo semuanya Selamat hari Sabtu yang menyenangkan Buat kita semua Sudah menyenangkan hari ini? Sudah Sebentar, sebentar Kayaknya belum pernah menyenangkan ya Kalau saya lihat dari wajahnya Soalnya pertanyaan, sudah menyenangkan hari ini? Sudah Kira-kira kalau tampaknya seperti itu menyenangkan ya? Sudah Benar sudah Kira-kira coba pertanyaan ya Antara orang yang kalau kecang Sudah menyenangkan hari ini? Sudah Dengan orang yang sudah menyenangkan hari ini? Sudah Menyenangkan yang pertama, bagi buka tadi? Tama Nah, kita boleh diulang sekali lagi Sudahkah hari ini menyenangkan? Buat teman-teman semua di sini? Sudah Begitu loh, boleh dong Terima kasih Ini menyenangkan ya Saya cuma punya 10 slide Tidak bisa takut Slide saya cuma 10 Ya, masing-masing slide 20 menit Siap? Beri total kita kekumpul 3 jam Tidak langsung, tiba-tiba wajahnya berubah Memiliki cepat ya, biar cepat menanggir Tidak, 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 jangan patir ya Dua setengah jam saja Dua setengah jam Tetepannya 10 menit, 10 menit boleh? 10 menit boleh ya, asyik Yes Wanitia, waktu saya cuma 10 menit ya Waktu saya sharing, oke Tentu saja saya sharing mengenai Communication Skills for Business Bagaimana kita menggunakan komunikasi Untuk kita berbisnis Tapi sebelum kita masuk ke bisnis ya Sebelum kita bahas soal bisnis Saya mau sedikit share Biar keginian Masa Ciwanwan di depan ya Dibututi uniawan Saya menggunakan notes Karena saya masih muda Kata-kata gitu ya Menjelat umur 60 tahun Kata-kata masih muda ya Masa saya yang usianya jauh lebih muda Kata-kata pakai handphone Serau gak gitu Tidak, makanya saya gak bukan Tidak, makanya saya mati juga ya Oke, teman-teman tau kan Bahwa bulan lalu Bulan lalu Ada satu artikel di Korea Selatan Menuliskan bahwa 30% Jadi 3 dan 10 orang di Korea Yang generasi milenial Dan juga generasi Z Jadi kita Singkat aja ya Game emosi Mereka ternyata takut untuk mengangkat telepon Ternyata daerah itu gak Belah tau artikelnya Gak tau Wih, keginian lah Biar saya ya Ternyata saya gak tau dong Disini ada hasil yang takut Dan males untuk komunikasi dengan telepon Ada, ada, ada Males bicara Ada, gak ada semua Cuma satu Eh, dua, tiga Sebentar, sebentar Jadi ada komunikasinya selama ini bagaimana? Lihat-lihatan Takat-takatkan Anda sudah mengerti Apa yang saya maksudkan Seperti itu Gak Limbat kalah kayaknya Limbat aja masanya Hmm, hmm gitu Tapi teman-teman cukup Tentang mata saya Oh ya saya sudah mengerti Kayak ada wifi gitu Tapi faktanya Ya menarik banget Kenapa? Karena 3 dari 10 Game yang set Di Korea Selatan Mengalami call febian Dimana mereka merasa gugup Cemas dan takut Waktu ngomong di telepon Penelitian ya Benar juga Kenapa mereka takut Anak-anak yang pertama Karena 60% Itu bingung Kalau angka telepon Ditanya Tanya jawab Itu dia bingung Mau jawab apa Karena gak ada kesempatan Buat mikir jawabannya apa Ayul Ini buat yang sudah sering nge-chat Nge-chat loh Orang nge-chat jam 1 Anak-anaknya jam 4 Yang warna Itu kadang-kadang Pesok balesnya Kalau dia ingat Banyak yang ngalak Kalau kita ngalak Kalau kita ngalak Itu kadang-kadang karena dia takut gak bisa mikir ini ngomong, apa yang harus dipikirkan? yang kedua adalah 55,9% khawatir gak bisa ngomong dengan jelas apa yang ada di pikirannya ada yang seperti itu? enggak ya, karena anda bukan generasi milenial dan bukan generasi saya di korea jadi gak ingin ngomongin itu ya? jadi kan korea, Indonesia mah jangan ngomong betul? atau gak ngomong juga sebenarnya? kita lihat lagi sama-sama ternyata 51,5% lebih terbiasa komunikasi nom tak ngomong juga seperti chat berapa persen disini yang seperti itu yang mau bisa nge-chat? aduh eh, mau ngomong-ngomong saya ngomong pergi saya mau maaf nih sekarang kenapa yang Ci Wan Man dari tangan itu gemes buat lagi depan? karena angkat tangannya itu yang mau begini eh, saham ke Ci Wan Man tuh gak angkat tangannya terus pegang sekembil kan udah mandi saya lihat di belakang tuh saya pegang ketawa kasihan gak ketawa memang lucu gitu ya oke, boleh angkat tangannya lebih tinggi ya? boleh ya? siapa yang ngomongin kondisi seperti tadi? bahwa 51,5% lebih terbiasa komunikasi yang mau tetap buka oke, terima kasih banyak cerita ya dan kita lihat lagi saya baca secara cepat 29,5% kawan yang gak paham apa yang dia omongin lawan bicaranya 24,2% kalau lagi kehabisan kata-kata tiba-tiba, tiba-tiba hening saat misalnya telfon dia bediupan dia anxiety kegelisahannya keberlebihan itu ada apa yang seperti ini? lucu ya? penelitian ini ya? dan kita lihat sama-sama lihat sama-sama apa sih yang dirasakan oleh mereka saat mereka mengalami kofobia tadi? 64% sebelum jawab telfon itu dia merasa tegak dan cemas banget terus 51,2% kalau ada telfon diulur-ulur waktunya gak ada yang ditangkap ngeliat telfon aduh-aduh aduh gimana nih? dan bahkan gak ada yang jawab 47,8% khawatir apa yang harus diucapin atau ngomongin pas telfon 22% berdampak ke fisiknya jadi kalau tadi kita lihat ii limik wah ii ya memang ada yang buat jantung gimana tadi? nyeri di mana? nyeri di dana kiri yang ini berdampak ke fisik yaitu kayak jantung berdebar kencang dan berkeringat pada saat dia telfon gak salah gak salah ada yang lalu kayak gitu juga ya? ada yang ngaku ngaku aja gak usah angkat tangan cukup ngeliat wajah saya sempurna senyum-senyum tapi gak anggap ya udah itu keliatan ya ada yang ngaku gitu gak? cemas itu ngomong apa ya telfon dan situasi yang bikin mereka tambah cemas kita perhatikan baik-baik 72,8% waktu telfon berkaitan dengan pencarian kerja 60,4% waktu telfon sama klien atau atasannya saat mereka berbisnis jadi saat telfon kliennya telfon atasannya dia cemas kalau telfon sama atasannya aja dia cemas telfon kliennya dia cemas komunikasinya bisa jalanin bisnisnya bisa makin besar gak? wow jelasnya mungkin ya oke kita lihat lagi sama-sama dan apa yang terjadi ini saya secara cepat lagi ya bahkan diunjung 44,5% waktu ada telfon tentang produk pelayanan dan lain-lain 39,2% waktu dia mau reservasi restoran ataupun hotel itu pun kalau dia telfon dia tegak apalagi waktu batalkan 34,3% dia mau batalin orderannya orderannya maaf gak jadi kita telfon lagi hari ini kenapa yang boleh tau batal ya gak ada ya yang boleh tau batal gak ada ya tapi dia paham untuk mongong dan untuk telfon dan itu terjadi dan berulang berulang kita lihat tapi terjadi akhirnya 39,2% tidak mau menjawab panggilan dari nomor tidak dikenal saya juga gitu berarti saya termasuk MC 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 millenial dan generasi Z ada yang di telfon nomor telfon kenapa diangkat ya? enggak kenapa gak diangkat? saya betul-saya telfon ih siapa saya betul-saya telfon anda terus gak diangkat jahat banget kalau saya saya gak angkat kenapa karena itu udah pasang dulu ada yang kontek through collar gitu ya enggak 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 ya kita gak angkat ya tapi kita lihat lagi 28,8% menggunakan panggilan telfon atau komunikasi lewat email dan chat dan 28,4% ini nyangkat dulu apa yang mau dia omongin sebelum dia telfon saya mau tanya yuk kita bahas komunikasi teman-teman saya mengajar teman-teman untuk membahas komunikasi saya aja bertanya terlebih dahulu sebenarnya dimasukkan komunikasi itu apa sih? berbicara berbicara dua arah oke berarti telfon itu kan dua arah ya nge-chat komunikasi juga komunikasi juga cuma tewa tertulis ya tapi ini aja yang berbeda mari kita lihat sama-sama apa pengertian komunikasi karena saya bukan orang yang pintar ini kalimatnya saya tidak persis kalimatnya jiwan mandat ya karena saya bukan orang yang pintar terus saya kutip dari orang pintar apa sih artinya komunikasi? yang pertama menurut Agus M. Harjana komunikasi adalah kegiatan dimana seseorang menyampaikan pesannya ya melalui media tertentu kepada orang lain dan sesudah menerima pesan kemudian memberikan tanggapan kepada penggiri pesan itu kayak bahasa skripsi banget ya iya memang itu cukup kutipan dari skripsi oke menurut Robinson Church dalam dunia komunikasi merupakan proses berpindahnya serta pemahaman agar pesan yang disampaikan berarti ide atau pesan tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak dipahami oleh laman bicara kita guys saya mau tanya sekarang berapa banyak orang yang selama ini komunikasi tapi laman bicaranya gak paham ada? ada wah dipresentasi dengan berhang bergayaan antusias diceritain semua produknya tapi yang diajak ngomong itu gak paham apa yang disampaikan berarti terjadi komunikasi ya sebenarnya tidak tidak ya oke supaya terjadi komunikasi berarti harus banyak ngomong gak sebenarnya tidak tapi apa yang kita sampaikan dimahami oleh orang cairan kita setuju? kalau yang setuju boleh dong sekarang mengatap kata saya abis abis kalau saya ajak angkat tangan gak mau waduh malas gitu ya jadi saya terima kasih ya ya kita akan sama-sama ya guys saya akan bicarakan soal komunikasi dalam berbisnis saya ingin tanya terlebih dahulu kita sepakat tidur terlebih dahulu teman-teman apa sih tujuan teman-teman ini ingin berbisnis tujuannya apa? apa apa? sebenarnya itu contoh komunikasi gak nyampe kenapa? karena disampaikan sebenarnya saya pahami betul gak? oke kalau saya ingin tanya apa tujuan anda berbisnis? jual cari jual income penghasilan penghasilan apa? relasi apa dong? apa tujuan anda berbisnis? eh gak khawatir kalau tujuan berbisnis saja gak jelas cari keuntungan? cari keuntungan? cari keuntungan? cari keuntungan cari keuntungan woi memberikan inilah air tambah kepada society kepada masyarakat kita boleh dong tanya dong oke sebenarnya semua jawabannya tidak ada yang benar tidak ada yang salah saya kutip semua saya lakukan boleh ya ujung-ujungnya apa? mau kasih manfaat ke masyarakat kek? mau kasih untung kek? mengiap income kek? semuanya sama ujungnya apa itu? income yang kita cari beda tapi kita menghasilkan income buat apa sih? apa tujuannya saya berbisnis adalah untuk menghasilkan income income itu apa? supaya saya bisa sejahtera suju sejahtera itu apa? mencukupi 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 keuntungan mencukupi keuntungan mencukupi berarti kan cukup aja sudah cukup boleh tapi ya sejahtera adalah satu kondisi di mana kalau saya gambarkan ya sejahtera itu adalah satu kondisi di mana anda dan saya bisa mempunyai semua kebutuhan keluarga kita dan tidak mulai mikir-mikir untuk bulan-bulan bulan berikutnya nih kalau ada pengeluaran yang akan keluar kita udah gak perlu mikirkan kenapa? karena sangat-sangat tercukupi dan itulah sejahtera setuju? yang setuju dengan saya boleh tepuk tangan Pak Jari walaupun teman ya oke oke setuju ya? setuju ya? setuju ya? kenapa sih kita perlu sejahtera? karena wujud-wujudnya kita kepengen pensiun pensiun yang benar-benar dalam kondisi sejahtera apa rasanya? karena saya banyak melihat orang teman-teman saya banyak mencukai banyak orang selama ini waktu mereka usia pensiun ada yang pensiunnya itu terpaksa pensiun terpaksa itu bukan? pensiun di pensiun didika memang sudah usianya dia sakit dia mengalami kecelakaan gak bisa di sejarahnya banyak gak sih kayak gitu? banyak banyak ya? bahkan ada juga yang pensiunnya mereka suka cita ya memang pensiun aja tapi ujung-ujungnya tetap mereka gak sejahtera maunya kita adalah kita pensiun sekaligus sejahtera setuju? eh tau gak apa tujuannya? saya percaya dulu apa tujuannya teman-teman disini? pengen pensiun dalam keadaan yang sejahtera apa tujuannya? supaya gak mencukai supaya gak mencukai? anak-anak guys ini kan yang membuat setelah ini banyak anak-anak itu benci banget semua orang tuanya saya bekerja saya perjuangkan saya perjuangkan banyak yang teriak begitu ya di media sosial kan betul gak? apa itu menanggung? setiap bulan setiap bulan setiap bulan setiap bulan seorang tua ya dia belum berikah bahkan belum generasi sandwich bahkan ngebiayai adik-adiknya sehingga setiap bulan dia merasa dia bekerja dia bekerja dia merasa dia merasa dia tersiksa bahkan sebelumnya banyak yang mengatakan seperti itu banyak sekali dan anda dengan saya kepengennya kan memutuskan siklus itu di keluarga kita setuju? supaya tidak ada lagi yang merasa terbeban oleh kita mau gak mau saya dia harus bersejahtera mau gak mau saya nantinya pensiun jangan jadi beban meskipun banyak orang yang meromantisasi hal itu dengan mengatakan bersyukurlah anda yang menjadi sandwich generation karena anda punya kesempatan untuk membalas goodi orang tua betul anda punya kesempatan itu begat katanya iya tetapi kalau sudah terjadi sudah kadung di tengah ya apa boleh buat kita syukuri kan kalau kita sudah kadung di tengah tapi sekarang kita belum menjadi sandwich generation kan maka kita jangan menjadi orang tua yang memberikan beban buat anak kita setuju? gimana caranya? gimana caranya? berarti anda dan saya harus punya income yang bukan cuma datangnya saat kita sehat tapi kita harus punya income yang dia bisa datang lagi datang lagi datang lagi datang lagi datang lagi datang lagi setuju? setuju? untuk bisa menghasilkan income seperti itu maka saat kita berbisnis perlu satu hal nah kalau kita tanyakan apa yang membuat batago pulang-pelang sampai sekarang rame sampai dikemari banyak orang dimintain mau franchise mau franchise kenapa? kenapa kok bisa terjadi seperti itu? kenapa orang mau gemari batago pulang-pelang kenapa bisnisnya dianggap sukses sehingga orang mau beli sistemnya kenapa hal itu menarik investor-investor untuk masuk ke bisnis itu? apa alasannya? karena bisnisnya sudah banyak menghasilkan uang setuju? bisnis bisa menghasilkan banyak uang itu dari mana? adanya repeat order yang terus-menerus setuju ke saya? berarti satu-satunya cara dimana anda dan saya bisa membuat kita tuh ensue dalam keadaan sejahtera itu adalah buatlah banyak repeat order di bisnis kita repeat order itu terjadi sehingga bisnis kita masuk dalam suasana yang katanya sustainability wuih istilahnya keren banget ya gak sengaja saya menggunakan istilah itu supaya terdengar minta tiba-tiba tiba-tiba saya ngomong sustainability bagian gak akal itu tiba-tiba langsung punya ya di depan ini minta betul? jadi gimana caranya supaya terdengar minta? gunanya bahasa yang orang lain gak ngerti terus komunikasinya nyambung aja ya kan-jangan ya sustainability adalah satu kondisi dimana bisnis kita bisa terus berlanjut terus terus dan terus oke itulah yang kita cari ya ngomong-ngomong setelahnya kamu bisa ditayangkan terus-beterus karena biar fokusnya ke saya sepuluh kali ya enggak 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 bener-bener bener-bener lebih baik saya ditemani dua kakit nenek yang sejahtera di sana yang sudah pensiun dan bisa berlayar setiap hari adakah dia punya kapal layar maksudnya? kepengen gak pensiun dalam polisi seperti itu? kepengen gak sih? pensiun terus setiap hari itu di atas krus dan turun dari krus ini besok naik krus itu turun lagi krus-nya krus yang lain lagi sepanjang tahun kepengen gitu? jadilah orang Amerika karena biaya hidup di Amerika tinggal di rumah mati jombok lebih mahal ketiba ikut krus setiap tahun jadi ada pasangan banyak ya banyak-banyak pensional-pensional di Amerika teman-teman hidupnya sepanjang tahun itu cuma satu minggu dia gak krus kenapa? kayaknya gak ada jadwal kalau ada jadwal dia krus juga tuh ya saking murahnya lebih murah dia bayar krus sepanjang tahun ketimbang dia beli rumah sendiri ketimbang dia tinggal beli hati jombok gak menarik ya hidupnya susah bener ya panjang tikus terus tuh susah hidupnya buat kita lebih baik kalau kita pensiernya bener-bener yang sejahtera kita bisa kumpul bersama dengan keluarga besar kita kita bisa membuat mereka juga merasakan manfaat dari kehadiran kita setuju? setuju tapi kalau kita ngomong bisnis yang bisa terus bertahan kenapa sih saat ini banyak bisnis-bisnis yang saat mereka kerjakan usaha-usaha kecil mereka jalankan setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, lima tahun, sepuluh tahun kemudian tetap kecil tetap kecil ada usahanya seperti itu ada ya dua belas tahun, lima belas tahun, dua puluh tahun kemudian tetap kecil ada? ada tapi ada juga gak yang kita lihat usaha yang besar banget terus ngomong tiba-tiba hilang nyungsan syuk syuk saya-syuk saya kurang mencari kalau mencari itu bisa kayak gino syuk syuk gak bisa seperti itu ya banyak bisnis yang sebelumnya besar kemudian hilang setuju boleh saya tahu gak apa sih penyebab ini? apa yang salah dari dua usahanya yang kecil setelah sekian puluh tahun kemudian tetap kecil kerja akarah sudah produknya dibilang melihat bagus bagus kemudian tetap bertahan tapi seterusnya kecil seperti itu sebaliknya perusahaan yang sudah besar tiba-tiba bisa hilang apa sih yang salah kira-kira? sistem bisnisnya sistem bisnisnya karena tadi baru ikut sisinya jiwan panen mohon maaf di kelas kita komunikasi ya jadi jawabannya bukan gitu oh gak gak bergeru apa penyebabnya bisa jadi sistemnya tapi banyak juga bisnis yang sudah punya sistem kalau terus kecil setuju dengan saya tadi beberapa franchise yang disebutkan teman-teman saya itu beli ada harganya 500 jutaan 600 jutaan minim market minim market seperti itu dia beli yang sudah terjadi sudah bangun yang pegang di sana juga teman saya yang jualan franchise-nya karena dia kerja di pusat itu saya tanya hasilnya berapa persen sih? jujur aja ini sebagai teman bisa gila ya berapa persen sih sebenarnya? setelah itu kalau begitu coba gak beda jauh dengan selisih suku bunga bang daripada saya memperbarukan uang saya karena belum tentu balik coba selisih suku bunga bang mendingan kita marah di tempat yang lain setuju gak? iya nah saya sampai ngomong tapi ada beli? ada buktinya teman saya yang lain beli juga dan hasilnya apa? tahun-tahun awal mementungkan begitu ada jalan yang ditutup jalannya minim marketnya langsung sepi tiba-tiba dibangun lagi di ujung sana guys banyak bisnisnya tetap kecil selamanya kecil bukan karena sistemnya bukan karena usahanya bukan karena produknya tapi karena setelah komunikasinya wujud langsung ngomongin ngomongin gitu ngajarinya komunikasi jawabannya komunikasi tapi saya mau sharing ya kita pernah menerja bagaimana gaya komunikasi publiknya perusahaan yang salah banyak banyak contoh kasus yang terakhir ada satu buah produk pelangsing wanita yang iklannya itu yang langsung-langsung pakai tau yang minum susu bisa berpelangsing saya gak sebut merek ya tapi tadi tau kan merek yang sangat terkenal itu yang itu kemana nah tapi gak tau ya ada kasus apa itu? gak ada gak ada tau kasusnya ada satu mantan karyawannya menceritakan perusahaan kok perusahaan keren wanita banget mau pekerjakan mau mensasar bangsa-bangsa wanita oke semuanya wanita 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 eh karyawannya hamil nah disuruh risai dibelentikan dipecah hanya karena dianggap menentang wah heboh gak? heboh terus kemudian komunikasi publiknya salah ada tau ada tau pedagogan perusahaan itu langsung pake legalnya untuk ngomong siapa yang posisi-posisi ini boleh ya diinginkan ke saya apa maksudnya ini? wah tambah dibully medisen tambah dibully oleh medisen terpaksa CEO-nya harus turun untuk berbicara lagi tapi penyebabnya memang CEO-nya dan kita bisa lihat begitu kali ini kekuatan dari komunikasi kalau salah apa yang kita sampaikan itu baik tapi ditanggapin secara salah tapi itu jadi salah terus kayak tadi sama HDI apa dong? teman-teman datang kesini mau belajar untuk menumbuhkan bisnis HDI atau teman-teman hadir hari ini gak pengen belajar untuk menumbuhkan diri menjadi jauh lebih baik how do I grow better? berarti saat kita mengatakan kalau kita hanya menumbuhkan diri kita menjadi jauh lebih baik kita gak hanya berbicara menumbuhkan diri kita lewat bisnis HDI setuju? saya kepengen bisnis HDI saya besar oh iya dong jelas itu sebabnya saya hadir disini tetapi jangan cuma karena HDI kita besar tapi unsur yang lain dari diri kita hilang contoh kita gak bisa komunikasi dengan orang lebih baik putus hubungan sama teman banyak gak sih orang yang menjalankan bisnis HDI ujung-ujungnya jadi putus hubungan sama teman ada? ada apakah bisnisnya salah? ada apa cara komunikasi kita yang salah? saya gak pernah di bilang saya gak pernah di bilang buah cara komunikasi tapi mungkin gayanya yang belum pas oke mari kita lihat sama-sama sekarang orang yang pintar dan memuasai kemampuan teknis itu percuma kalau dia gak bisa melakukan komunikasi dengan baik dengan baik setuju dengan pernyataan gini kalau setuju sekarang boleh tiga jam terima kasih minimal jadi konsentrasi gue udah langsung tanya wah langsung tahan ya udah mulai tiga thank you karena saat orang gak usah komunikasi dengan baik jadi dokter pasiennya tuh nanya ke dia seperti itu ke dokter Modek gitu ke dokter Modek kan komunikasinya bagus karena kan HDI-nya gak bisa berkembang tapi banyak banget orang-orang dokter selama ini kalau ditanya pasien ya karena nanti kalau dokternya rame pasien dateng gitu dok saya di mana ya dokter? kok saya perasaan ini? kan perasaan wajar itu gak apa-apa setelah saya di perasaan tapi dok ini loh dok begini begini aku kan kamu wajar udah kamu percaya sama dokter ya dokter saya ya dokter saya kira-kira seneng sama pasiennya pasiennya seneng gak? meskipun kita pintar secara teknis tapi kalau komunikasi kita gak baik jadinya percuma nah dua orang sama-sama jago teknisnya yang satu jago nilainya lapang yang kedua juga nilainya lapang yang satu ini jago bagai komunikasinya dia pintar dalam berkomunikasi sebagai seorang dokter contohnya pintar komunikasi sama perawat-perawat di rumah sakit tempat dia kerja dia bisa komunikasi dengan baik dengan rekanan dokternya dia bisa komunikasi dengan baik dengan pasien-pasiennya oke satu lagi dokter sama-sama nilainya lapang secara teknis gak bisa ngomong dengan baik perawat terus ya bener ya sekali lagi kita ganti itu gitu misalkan ke temen-temen dokternya diajak makan gak pernah mau ya kenapa gak mau gak mau saya kukul sama dokter-dokter disini kalangan saya beda saya rumah sakit dari sebelah kalangan saya bergauj gak ia ngomongnya seperti itu kira-kira akan dianggap orang yang lebih baik gimana yang dokter yang pertama atau dokter yang kedua yang pertama yang setuju gara-gara pinter komunikasi dan komunikasi itu meliputi banyak hal siapa yang kita ajak komunikasi kita komunikasi dengan orang-orang usianya lebih senior dibandingkan kita cara kita ngomong harus berbeda setuju ketemu geniseng ngomongannya woi waktu jelasin HDI sama atau beda usia beda banget ketemu yang milenial terus ketemu yang sudah boomers 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 itu yang ini gak sih teman-teman gak ada boomers kayaknya gak ada boomers gak ada boomers boomers itu kelahiran tahun 1945an ih serius ih pikir bercanda serius boomers itu generasi kelahiran dunia kedua lahirnya ada kelahiran dunia kedua gak ada gak ada boomers di sini bener-bener gak ada bukannya saya bukannya saya memuji-muji bener gak ada boomers boomers itu boomers itu kalau sekarang jalan begini kalau ngomong sama mereka gak boleh sama dong seperti kita ngomong ke anak mirip yang setuju oh iya bapak tapi hari-hari ini sebanyak gak sih orang-orang itu yang benci komunikasi maunya to the point katanya setuju anak genzen anak genzen itu kita itu gak suka bahasa kasih maunya langsung to the point boleh gak sih boleh karena ketentunya sesama genzen tapi kalau ketentunya lebih senior ngomongnya gimana harus kasih bumbu sedikit bumbunya berubah sedikit gak boleh terlalu banyak bumbunya karena terlalu banyak bumbunya jadi gak menonton bisa dipanggil yang tergantung siapa yang kita ajar bicara medianya apa online atau bertemu langsung atau melalui telefon atau melalui video call cara ngomongnya juga agak berbeda oke begitu juga tertulis mendengarkan atau kita menonton tonton langsung komunikasi koleksi kita diskusi pembicaraan dan tapi yang paling penting dari komunikasi yang paling penting dari komunikasi itu apa guys paham apa paham apa yang disampaikan yang paling penting dari komunikasi itu adalah apa pesan saya itu sangat baik kalau saya tujuannya adalah untuk prospekting untuk berkenalan maka saya bisa mendapatkan namanya dia kerja dimana nomor teleponnya berapa supaya saya bisa menghubungi lagi setuju gimana caranya untuk bisa kontak dan langsung mendapatkan nomor telepon berapa doang nomor teleponnya bintang dong bintang seperti itu gak mungkin kan terus gimana dong misalnya kenalan 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 hai kenalan dong bintang dong bintang dong gitu enggak terus gimana dong ngobrol dulu apa yang ngobrolin cara yang terbaik saat kita mengenal dengan orang online maupun offline ini kita bicara untuk bisnis ya online maupun offline adalah setelah kita sudah bincang bincang sejema jadi kalau online ya kita like dulu postingannya like dulu postingannya beberapa kali kita komentarin kasih kuncian ya kan ya jangan langsung DM kalau langsung DM ya kan dibaca gak ha gak baca konek juga belum udah harus DM munculnya di mana betul gak oke postingnya like ih bagus banget kucingnya itu kucing jenis apa kak wah muncul banget eh kak punya berapa yang kucing oh iya iya kucing ya kak eh kak kapan-kapan saya lihat lagi ya postingan yang sering-sering posting dong kak orang yang saya kucing itu seneng gak? iya seneng gak? 2-3 hari kemudian jangan tiap hari 2-3 hari kemudian like lagi postingannya komentarin lagi kasih kuncian dia posting makanan wow kak itu apa itu makannya? kayaknya enak banget dikepoan sih nanya-nanya sebentar-sebentar kalau orang itu sampai posting di media sosialnya dia pengen dikomentarin gak sih sebenarnya iya ayo jujur pengen? lagi akhirnya kalau ada yang komentari rasanya gimana? rasanya gimana? hah karena itu wih kak itu makanan apa? kayaknya leset gimana itu? kok udah siapa sih? kok gitu? eh kakak doyan banget eh kakaknya makan makanan seperti itu apa sih kak ini menarik? itu ceritanya 3 hari kemudian lain-lain masuk ke hari lain oke kemudian apa yang dilakukan? apa yang dilakukan? apa yang dilakukan? DM DM komentar lagi setelah komentar jangan lupa di kunjungnya kak kak aku DM ya ada hal ini yang aku mau tanyain baru kita oke baru itu jawab oke baru kita DM bisa dipahami gak sampai jadi? iya bisa ya? oke terus kemudian maksudnya gimana? supaya bisa dapat nomor telfonnya tau apa pekerjaan dia langsung di DM maksudnya kak pekerja apa sih? nomor telfon itu enggak dong? ngomong gimana itu? perkenalkan diri ini HDI ini ini terus panjang gitu? enggak gimana? gimana? saat DM eh kak Andi eh adi namanya Andi saya pakai Irwan lagi ya adi bro hei kak Irwan wih koleksi kuncinya bagus ya kak boleh tau kak sejak kapan tuh mulai koleksi-koleksi kuncinya dia berjawab kak oh gitu ya kak sanggup banget ya eh kak kalau boleh tau kan perlihatan kuncinya itu enggak moral lho kak mahal banget makanan-makanan ini apa tadi saya sebelum lihat postingan kakak tuh terus saya cek harganya itu mahal banget kakak kalau boleh tau kerja atau bisnisnya apa kak sehingga peliharaan kuncinya itu kayaknya santai banget seneng gak anak? iya masih jawab gak gak? oh saya kerja di pusat X menjadi ini oh udah berapa lama kak Irwan kerja di sana oh udah sekian tahun ini eh kak berarti kalau misalkan saya punya teman saya punya saudara kalau perlu juga produknya bisa ya menghubungi kak Irwan oh bisa saya nanti hubungi kak Irwan kemana nomornya dikasih gak gitu-gitu? kasih wah dapat namanya? napa dapat pekerjanya? dapet mohon teleponnya? napa apakah terlalu personal? napa tidak ada yang terlalu personal kalau orang itu memberikan diri kita ada yang lain bisa dimahami ini yang namanya komuni kasih berapa banyak orang yang selama ini mengatakan jangan tanya nomor telepon ke orang betul gak? karena itu personal tapi kalau saya tanya sebelum tadi orangnya kasih dengan suka cita gak? iya jangan seneng hati berarti itu gak personal bahkan mau tanya dia sudah menikah apa belum anaknya berapa bisa saya tanyakan kok bisa seperti itu gimana rumusannya? saya ceritanya kak Irwan pelihara kucing terus seperti itu iya ngomong-ngomong anak-anak di rumah gak marah tuh kak papanya lebih seneng sama kucing daripada anak-anaknya oh aku enggak lah anak aku juga seneng kok oh iya anaknya juga seneng ya gimana tuh kak Irwan sampai akhirnya anak-anak seneng juga sama kucingnya iya saya ini dia ceritanya oh iya kalau saya kak anak saya itu buah saya ngomong dulu anak saya buah umurnya berapa sama berapa dia susah banget diajak untuk menceritakan tipsnya kan nanti dia ceritakan aku yang pertama giniin anak punggung 2 anak punggung 3 betul gak? betul gak? saya perlu tanya nih udah menikah belum? perlu tanya anaknya berapa? dia cerita sendiri ke saya bisa dimahami? komunikasi ini yang kita bisa lakukan untuk bisnis kita sip ya tetapi saya yang mau bahas bukan itu yang terpenting dalam komunikasi karena itu baru menghasilkan keuntungan buat kita bukan itu saya menceritakan sesuatu hal yang sangat-sangat penting buat kita semua teman teman dalam kita komunikasi menjalankan bisnis saat ini khususnya seringkali tanpa kita sadari hubungan kita itu rusak sama orang lain rusaknya sama siapa? kita sama orang rumah ada yang gara-gara dilarang di awal sama orang tuanya terus gak mau ngomong sama orang tuanya setelah itu konyol jadinya padahal ngomongnya saya menjalankan bisnis HDI untuk keluarga ku tapi gak ngomong sama mamanya gak ngomong sama papanya atau yang sama suami istri tadi judulnya keren-keren ya si Wanwan ngomong lu lu suami bapak Roni bukan Roni Setiawan yang disana tapi Roni Kurniawan itu negatif banget tetangkan diri tapi sekarang mendukung begitu juga dengan tersebut awalnya kayaknya ada yang di sini suaminya namanya Roni gak beneran ya kelihatannya buat toko Roni itu Roni Kurniawan awalnya kamu dukung istrinya jadi ingatlah hari ini ingatlah nama 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 nah kita lihat banyak komunikasi yang terbuang yang rusak hubungan rusak gara-gara komunikasi kita lihat apa sih perusahaan komunikasi yang terbesar dalam sebuah hubungan kita bersama-sama ya satu buah video sekat teman-teman bersiap hey hey you putra ah kaki 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 dan no one ever escapes his judgmental eye kaki 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 You'll never believe it. Ah Long gets a visit from his younger self. I know you. I know you think this. Whatever you want, I'm not interested. So, go away. Not until I show you something. How? You're going to show me a... Just watch. You see this, Uncle? Uncle, he loves his wife the night before. How I know? He never tell me. And this Uncle, he never sell tissues for himself only. Him? They say it is his daughter's birthday. Now, over. And I'm awake. What he's going through? You have no idea. The middle of your life? You know it again. What kind of life? Enough. Enough! Why are you inviting me all this? Why? Because we can be happy. And that can only happen when you reach out to others. Trust me. Boy? Boy? Huh? Yes, boss. What are you doing? Um... I'm watching and... I'll see you. Can I sit it? Sure. bemm... Do you know? I'm also like her pick. And I... Bini? Yeah. You? Banda? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan menghakimi orang lain. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang yang lain. Ya kan semua orang itu protagonis. Toko utama dalam ceritanya sendiri-sendiri. Betul ya? Semuanya yang ada yang antagonis. Makanya memang orang yang paling jahat di dunia sekalipun. Waktu di Amerika ditangkap, dia mafia, gangster, udah membunuh banyak orang, perampok banyak bank, melukai banyak polisi. Waktu ditangkap, dia dibawa ke polisi. Apa perkataan dia waktu di wawancara? Saya tidak bersalah. Kenapa dia tidak bersalah? Karena dia adalah koko utama dalam ceritanya dia sendiri. Nah, kalau kita bisa memahami bahwa semua orang adalah koko utama, masing-masing dalam cerita sendiri. Dia punya alasan untuk melakukan sesuatu, berkata sesuatu. Maka tidak usah kita ajak ribut. Setuju? Rumus komunikasi yang terbaik yang kita bisa lakukan adalah hindari depan. Hindari perdebatan. Saya belajar public speaking, saya melakukan komunikasi, saya mau belajar satu rumus yang terpenting. Tidak perlu perdebat. Banyak dari kita itu senang ingin terperdebatkan. Apapun kita perdebatkan, betul? Bubur ayam itu enak ketik. Aduk atau enak aduk? Aku enak aduk. Aku enak aduk. Padahal aku enak tanya. Tentang apa? Aku enak bercanda ya. Bercanda. Kita lihat ya. Kalau saya, kita tanya. Timnya gimana? Tim bubur diaduk atau tim bubur tidak diaduk? Saya tim bubur dibakan. Mau diaduk, gak diaduk, tetap saya dibakan. Setuju? Tidak usah pusing-pusing. Jago mana? Ronaldo sama Messi. Itu seribut sejagat raya. Banyak yang sebenarnya itu? Buat apa diriputkan? Buat apa diperdebarkan? Karena gak akan pernah ada. Habisnya. Coba. Mau tau gimana kasih supaya yang berdebat? Masuk pake chat GPT. AI. Tanya. Hai. Bungur itu enaknya diaduk apa gak diaduk? Coba dibaca semua. Temen-temen serius. Nanti pulang. Di tes ya. Coba dibaca jawabannya. Dan pada ujungnya. Kesimpulannya adalah. Ya mau diaduk, gak diaduk sama aja. Tidak usah lewat. Terus ngapain berdebat? Terus ditanya Ronaldo sama Messi. Ujung-ujungnya mereka sama-sama hebat. Terus ngapain bersabar? Debat. Terlalu banyak orang dalam komunikasi, dalam bisnis, termasuk di HDI. Mereka semua berdebat. Dua alasan utama. Alasan yang pertama karena ego terlalu tinggi. Apa yang terlalu tinggi? Ego kita terlalu tinggi. Selalu merasa kita yang lebih hebat, lebih bisa, lebih pintar. Dibandingkan prospek kita yang saya lebih pintar. Banyak perusahaan yang tutup, bangkrut, karena sales-nya ribut sama prospeknya. Kalau ribut bisa terjadi penjualannya. Kalau kita yang ribut sama prospek kita, terjadi penjualannya. Gak akan terjadi penjualan juga. Sejujurnya. Banyak perusahaan bisnis yang tutup, karena cara customer service-nya yang keliru. Ribut sama orang yang komplit. Bayangkan kalau kita di komplit. Komplit rekan kerja kita, di komplit konsumen kita. Terus kita ajak berdebat. Ada yang menang? Gak ada yang menang. Siapa yang rugi? Dua-duanya rugi, tapi yang terbesar karena toko utamanya kita. Jadi kita yang paling rugi. Setuju. Hai. Banyak perusahaan-perusahaan. Terus, cuman-cuman butuh tinggal, bukan jaringan saya. Kenapa yang ngomong seperti itu? Terus kita hibur. Misalkan. Lebih konjol lagi kita hibur sama rekan-rekan kita. Karena kita ego terlalu tinggi. Penyebab kedua, kenapa banyak orang itu senang berdepan. Kenapa banyak orang itu rusak komunikasi dan gak bisa komunikasi dengan baik. Kalau ego terlalu tinggi, ada penyebabnya kedua. Apa itu? Citra diri terlalu rendah. Orang yang punya citra diri terlalu rendah. Seperti si Awong tadi. Lihat ya, bahwa dia sebenarnya citra dirinya itu rendah. Karena itulah dia menekan orang lain. Tanya karena dia pernah trauma luka masalahmu. Dalam komunikasinya. Dilukai oleh papanya. Dia akhirnya. Tanpa dia sadari dia berkaitan orang-orang di sekitarnya. Membuat komunikasi yang dia miliki rusak sama orang. Itu sebabnya kalau kita ada orang-orang yang suka berdebat. Sudah gak usah dikepati, deh. Kenapa dia? Dia egonya terlalu tinggi. Terus apa citra dirinya. Citra dirinya terlalu rendah itu dampaknya untuk kita yang dihatikan. Orang-orang yang punya citra diri yang terlalu rendah. Itu gak berani prospect. Enggak berani diterima sama orang. Baik-baik online, maupun offline. Kenapa gak berani? Karena takut ditolak. Orang yang citra dirinya rendah sangat takut ditolak. Kok bisa? Karena dia pengen diterima oleh orang lain. Pengen selalu diterima. Karena itulah dia gak berani berkenalan. Karena saat berkaitan orang lain, ada peluang ditolak. Dia presentasi. Hari ini, kalau orang lain, dia presentasi sih. Tapi ujung-ujungnya, dia gak berani closing. Dia gak berani ngajak buku. Ayo, ini beruang bagus, kita kerjakan sama-sama. Kenapa? Karena kalau dia ngajak untuk closing, ada peluang. Ditolak. Itu contoh kalau citra diri kita terlalu rendah, manifestasi itu buahnya. Bentuk itu, saya buah macam-macam. Termasuk menyakiti hati orang dan lain-lain lain. Contoh, saya mau pelatih teman-teman di sini, kita pelatihan komunikasi ya. Boleh? Ini cara terbaik untuk pelatih komunikasi. Yang pertama, coba satu kalimatnya. Ngomongnya itu begini. Sembilikan kata-kata ya. Oke. Kalimatnya simple, sederhana. Kamu sudah makan belum? Kalimatnya apa? Kamu sudah makan belum? Oke, itu artinya semua ya. Musik boleh tolong. Thank you, Tep. Biman kareji nama musiknya. Kamu sudah makan belum? Sekarang coba bayangkan, kita lagi di rumah, terus pasangan kita pulang, ya. Terus kita tanya ke dia, kamu sudah makan belum? Coba penadanya gimana? Satu, dua, tiga. Oke. Udah. Itu tuh. Oke, itu ya. Nggak seperti jawon kan? Nggak seperti jawon tadi ya? Tanap lagi, tanap lagi, makan tanap mulu. Gitu, enggak, enggak gitu ya? Kamu sudah makan belum? Oke, sekarang. Coba kalau kita dalam kondisi capek. Lagi kondisi capek, kita ngomong kalimat itu kepada orang-orang. Kira-kira terpenyari, gimana? Udah makan dulu. Beda? Beda ya? Kita habis sedih. Coba ngomong-ngomong. Sedih-sedih. 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 Habis apa itu sedih? Terus hati-hati pulang, gitu. Terus kita tanya ke dia. Coba dong. Kalau marah, kalau marah. Kalau marah juga kalau marah. Buah deh. Kayak itu lebih serangan yang kondisi ya. Paling ujiwai banget. Beda sekali ya. Hanya karena cara kita, intonasi kita, mimik wajah, emosi kita masukkan ke sana itu bisa berubah. Hati-hati saat kita komunikasi dengan orang. Oke. Kalimat yang baik untuk memotivasi orang. Itu bisa membuat orang down dan benci. Kalau orang itu lagi stress, orang itu lagi patah hati, orang itu lagi down. Terus kita semangat dengan cara. Ayo, kamu bisa. Masuk gak ke dia? Ya kan ya? Maka sepul. Betul gak sama kita? Karena itulah pendekatan kita harus tepat. Hei. Hei. Mereka? Hei. Coba diolong. Hei. Hei. Kamu kenapa? Apa sih yang bikin kamu sobat sepul. Aku menikmati. Iya. Aku paham. Sama lah. Dulu juga pernah latihan sama-sama. Iya, tapi gak mungkin. Terus mau sampai kapan. Peran maksudnya. Baru peran-peran. Diangkat. Bisa dipahami ya? Jangan langsung ngegas. Lumput dulu. Kalau motor aja kita langsung ngegas langsung angkat roda. Betul. Pengembangan dulu. Baru kincang gak? Sama teman-teman dari kita komunikasi. Ini penting sekali loh. Penting pakai banget. Penting pakai apa? Banget. Nah dari kita harus tepat. Caranya kita harus tepat. Karena saya banyak mencumpai orang-orang yang setelah saya temui. Kenapa kok saya habis dari sana? Gak ada yang acara seperti ini gitu ya. Udah semangat pulangnya. Dua, tiga hari kemudian tiba-tiba gak berjalanin. Ternyata kenapa? Disemangat diulang oleh para afrennya dengan cara yang berbeda. Ayo, kerja keras. Oke? Kerja keras. Orang kalau benar-benar begitu, dia kalau lagi sehat-sehat aja, wey, semangat. Kalau lagi sehat-sehat aja, betul. Kalau dia lagi muka, terus kita ngomong. Ayo, semangat, semangat. Kerja-kerja gimana tuh? Kamu. Hah? Oh. Jadi selama ini, aku gak kerja keras gitu. Betul. Responnya jadi positif atau negatif? Negatif. Niat kita? Positif. Positif. Di respon? Negatif. Betul. Iya. Belum lagi. Oh, yang semangat kerjanya. Oh. Jadi selama ini, aku gak semangat. Betul. Mau sebabnya apa? Eh, mohon maaf kalau ada kesalahan cerita. Tapi istilah. Sungguh, 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 sungguh. Tidak ada maksud. Serius. Tapi itu yang seringkali terjadi. Maksud, artinya apa, teman-teman? Saat kita mau memotivasi orang. Jadi tidak perlu pakai seperti itu. Gunakan yang lebih persuasi, ajakan. Kita kan gak tahu suasana dia lagi doang nampak gagah. Betul gak? Ya? Maksud, kita bisa menjadi orang lain. Menempat di posisinya dia. Hei. Hei. Ini udah akhir tahun. Boleh akhir tahun kemarin ini. Prestasi kita belum seperti yang kita bayangkan. Tapi aku percaya. Kalau ini kita kerjakan baik-baik. Setelah ini. 2024. Kita bakal meledak besar. Ayo, kita kerja berpahal. Kita kerja bareng-bareng. Beda gak? Ayo, guys, banyak kerjanya. Ayo, kita kerja bareng-bareng. Beda? Oh, pemilihan kalimat yang cuma sesimpel gitu. Hasilnya begitu berbeda. Guys, Komuni. Jadi pilihlah apa baik-baik ya. Boleh ya? Dan cara berumusan komunikasi yang terbaik adalah Hidari tempat. Saat berdebar gak ada yang menang. Ingat, Bapak, saya coba dulu. Menang jadi Arang. Siapapun yang menang dalam berdebatan, Rugi juga. Buat apa kita berdebatan. Rumus komunikasi yang baik adalah Hidari tempat. Nah. Capitian baik-baik. Apa sih yang harus kita hindari? Yang pertama. D. Diam. Oh, harus dikatanya. Pinter juga yang dibatian matanya. Oh, iya. Gak buji diri. Hindari diam-diaman. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kenapa? Gak apa-apa. Yaudah, kamu gak apa-apa. Kamu diam abis. Bahaya dia dengan diam-diaman alias Silent Treatment. Kayaknya pinter banget yang ke depannya. Pakai bahasa Inggris sedikit aja. Gak pinter tuh tambah gitu. Ya. Gak saya berdebatan belakuan diam. Gak cuma antar pasangan loh ini. Rekan bisnis kita, Pak puluh kita di HDI, Rekan-rekan kerja kita. Kamu kenapa? Kok udah lama ke kantor? Gak apa-apa. Ditafon gak dibalas. Gak diangkat. Mungkin termasuknya fobia tadi deh. Terus, UWA. Gak dibalas. Kamu kenapa? Di bloggir. Kasian amat. Perasaan baru gabung hati udah ngalamin aja. Perasaan baru gabung hati udah sepulang. Oh, orang lainnya gitu ya? Oh, orang lain. Tapi banyak yang seperti itu gak? Jangan diam, teman-teman. Teman-teman kalau gak suka, ngomong. Kalau kecewa, sampaikan, teman-teman. Karena kalau kita diamkan di dalam hati, itu cuma jadi dua. Kita yang rusak sendiri. Kita yang rusak sendiri, bukan orang lain. Dengan kita diam, kita kecewa, kita diam. Kita gak senang, kita diam. Kita gak setuju, kita diam. Diam. Terus, apa yang terjadi? Dua yang akan ekstrim. Ekstrim yang pertama, jadi komperontan. Ekstrim yang kedua, minder yang berlalu. banyak peristiwa orang-orang yang anak-anaknya diam di rumah. Kamu melakukan ini, ini? Iya. Kamu mulai? Iya. Setelah depasa, gak bisa mengekspresikan diri dengan baik. Gak bisa melakukan apa-apa dengan baik. Apa yang terjadi? Tiba-tiba kita kehilangan dia untuk selama-lamanya. Banyak terjadi di orang-orang, kita baca, di berita-berita. Guys, karena silent, karena terlalu diam. Jadi kalau kita, tidak setuju, ungkapkan, tapi dengan baik-baik. Pak Budi, maaf ya, kemarin waktu motivasi saya, terus ngomong, ayo yang sepahit, yang sepahit. Itu maksudnya, Pak Budi, saya selama ini pulang semangat ya, Pak Jalan. Oh, bukan. Maksud saya itu gitu. Tapi memang itu cahat, saya motivasi. Oh, oke. Boleh ya, Pak. Saya tak suka dengan cara seperti itu. Boleh mungkin motivasi saya mencari perbedaan. Oh, kalau seperti itu, Coba ingatkan saya saja, catakan tujuan saya menjalankan tadi. Yaitu ini, 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 saya akan semangat. Oh, seperti itu ya. Apa itu kalau digicarakan? Setuju? Yang kedua, hindari ecek. Kamu itu ya. Kemudian diajarin berapa kali, murah lagi, murah lagi. Ini terbaik sih. Hati-hati. Ini omong-omong nggak cuma berlalu di hadiah. Apa yang saya sampaikan ini berlaku untuk kita sehari-hari di rumah ke atas kita. Kita ngomong ke pasangan kita. Udah diingatkan berapa kali, kalau handuk basah itu dijemur. Bukan taruh kasur. Ada yang ngelangin kayak gitu? Lalu saya ngomong, Pak Budi ngelangin kayak gitu ya. Sorry ya. Nggak, saya nggak pernah melakukan taruh handuk basah di atas kasur. Nggak pernah. Tapi saya menyaksikan mengetahui banyak persoalan rumah tangga hanya gara-gara handuk basah di taruh di kasur. Betul? Itu sebabnya kenapa saya tahu. Tapi banyak orang yang pantang sengaja. Bukankah lebih baik diingatkan lagi, diingatkan lagi, ketimbang, ini cekan. Setuju nggak? Karena kalau kita cekan, itu pasti yang merukai. Setuju? Kalau setuju, maksudnya 4 jari cekan. Yang berikutnya, kira-kira B-nya, Pak. B-nya, Pak. Bacot. Bacot itu kalau diterjemahkan jadinya mulut ya. Jangan terlalu banyak mulutnya. Jangan jadi orang yang mau ngomong mulu. Mendengarkan. Komunikasi itu adalah mendengarkan. Presentasi, jangan terlalu banyak ngomong. Banyaklah bertanya, banyak mendengarkan, sehingga saat kita mau closing, lebih gampang. Ketika kita cerita dari A sampai Z, belum tentu tepat sasaran. Lebih baiknya kita bertanya. Pak Irwan, Pak Irwan sampai itu pernah gak kepikiran untuk punya bisnis sendiri? Oh ya, jelas loh Pak. Saya ada kepikiran untuk punya bisnis sendiri. Pak, kepikiran bikin bisnis apa Pak? Oh, saya pengen bikin ini-ini. Oh ya, kapan Pak? Untuk mau merelas, mau membuat itu jadi, ya Pak, merealisasikan itu. Oke, kapan mau membuat itu? Ah, kayaknya masih lama ya, karena gak belum ada modal, gini-gini. Oh, Pak Irwan, kalau misalkan suatu saat kita ketemu ke luar, biar kita bisa kerjakan sama-sama tanpa terawang-awang membuatnya. Pak Irwan tertarik ya, masalah seperti itu? Dan kalau ada jaman, kira-kira Pak Irwan kata, oh iya loh, jelas. Saya tertarik seperti itu. Sambil kita sama-sama cari, siapa tahu bisa datang. next time ketemu lagi. Pak Irwan, saya ketemu di bisnis yang kita bisa kerjakan tanpa terawang-terawang. Bapak masih tertarik untuk jalannya bisnis? Oh ya, apa itu? Baru kita cerimakan. Gak perlu banyak? Banyak apa? Karena kalau kita banyak pacot, jangan ikut kicot, lambat jalannya bisnisnya kita. Jangan salah treatment. Oke, yang berikutnya, A-nya apa? Jangan banyak asumsi, banyak banyak, selama ini komunikasi, itu asumsi. Habis saya pikirnya udah tahu. Makanya saya ceritakan ini langsung. Jadi gak pernah diceritakan A, B, C, D, tiba-tiba langsung masuk set. Nyampung gak pebicaraan? Gak nyampung. Karena itu jangan berasumsi sendiri. Jangan pakai pemikiran kita sendiri untuk kita komunikasi. Bisa? Bisa ya? Yang T, yang terakhir. Apa itu T kira-kira? Tidak perlu komunikasi sambil teriak, kebetulan motivasi apakah harus teriak? Apakah untuk motivasi orang, menggerakkan orang lain harus pakai teriak? Tidak perlu. Mari kita bersebar! Seperti itu. Perlu gak? Gak perlu. Motivasi itu bisa dengan cara yang tetap luput. Setuju? Ya gimana caranya menggerakkan orang dengan penuh luputan? Menggerakkan orang dengan penuh luputan itu gimana? Gak dong. Gak dong lagi. Lepas. Gak dong lagi. Gak dong lagi. Gimana cara? Sampaikan apapun yang kita ingin sampaikan dari hatinya kita. Karena apa yang kita keluarkan dari hati kita, itu akan bisa menggerakkan hatinya orang lain. Apapun yang kita keluarkan dari hatinya kita, itu akan bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi saat kita benar-benar ingin mereka bergerak di bisnis ini, karena kita ngomong, kamu mau kan benar-benar mengujudkan impianmu, ngajak orang tua memperjalan-jalan keluar dari hati kita. Oh iya. Itu benar-benar kamu impikan. Sebenarnya kuat impianmu akan itu. Kuat banget. Kalau seperti itu, orangmu sampai kapan menjalankan? Ayo kita mulai sekarang. Oke? Kita mulai sekarang. Sambil mata kita. Mata kita. Kita perhatikan. Berikan kita tekanan. Tidak perlu suara yang terlihat terlihat. Bisa dipahami sampai di sini? Dengan kita menghindari debat, teman-teman, hidup kita menjadi jauh lebih damai. Setuju? Setuju. Dengan debat, hidupnya jadi jauh lebih lancar. Setuju? Setuju. Mereka bergabung menjadi konsumen. Kita bisa memahami mereka. Sehingga mereka bisa menjadi pelanggan kita. Dan pelanggan kita bisa memahami mereka lagi. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Terima kasih.